Intro Inter Milan, diperkirakan akan mengalami peningkatan pendapatan komersial yang sebagian berkat kesepakatan yang akan segera terjadi dengan Batson. Perusahaan taruhan asal Swedia tersebut kemungkinan besar akan menjadi sponsor utama Inter berikutnya, mengingat kemitraan dengan Paramount hanya berlangsung satu tahun. Oleh sebab itu, Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Inter akan melampaui ambang batas 100 juta euro dalam hal pendapatan komersial musim depan. Nerazzurri saat ini sudah menjamin 72 juta euro, sembari menunggu konfirmasi resmi atas perjanjian dengan Batson. Selain itu, Inter juga sedang berupaya mencari sponsor baru untuk perlengkapan latihan mereka, mengingat kesepakatan dengan eBay akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Gazeta memperkirakan Inter mengalami pertumbuhan sebesar 20 persen dibandingkan pada kampanye saat ini untuk mencapai angka di atas 100 juta euro di musim depan. Perlu dicatat, pendapatan komersial klub telah melonjak pada musim ini menjadi 80 juta euro, sementara pada musim lalu hanya menghasilkan 53 juta euro. Hal ini terutama disebabkan oleh pembaruan kerjasama dengan Nike, kesepakatan dengan Paramount, Qatar Airways, Enel dan Beper. Laporan juga menyebutkan pertumbuhan merchandising yang akan mencapai 2,5 juta item terjual dengan peningkatan omset sebesar 70 persen. Dana yang berbasis di Amerika Serikat, Awaktri Capital menolak perpanjangan batas waktu pinjaman kepada Suning Group dikarenakan mereka ingin mencari solusi alternatif. Menurut Coriri Delosport melalui FC Internews yang menggambarkan masa depan yang suram bagi Suning di Inter, Presiden Stephen Zhang berharap perusahaannya tetap memimpin Nerazzurri dengan mendapatkan kesepakatan untuk memperpanjang tenggat waktu pinjaman. Meski demikian, upaya Stephen Zhang sejauh ini tampak sia-sia, sehingga Suning kemungkinan besar tidak akan mempertahankan kendali mereka atas klub. Suning hanya berharap untuk menunda tanggal kadaluarsa pinjaman untuk mengulur waktu dalam upaya mereka mencari pembeli baru. Namun laporan mengklaim bahwa justru Awaktri sendiri yang telah menemukan calon pembeli klub. Oleh karena itu, dana yang berbasis di Amerika tersebut merasa bahwa mengambil alih klub dari Suning adalah cara terbaik untuk saat ini. Skenario tersebut bisa terjadi jika pemilik Inter gagal memenuhi tenggat waktu yang telah disepakati. Dan setelah Awaktri mengambil alih klub, maka mereka akan bebas bernegosiasi dengan peminat manapun yang tertarik untuk membeli klub tersebut. Back Inter Milan, Francesco Acerbi ingin melupakan episode buruk terkait dugaan pelecehan rasial dan melanjutkan karirnya seperti biasa. Menurut Coriri dello Sport melalui FC Inter News, Acerbi kini merasa lega dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun sang pemain masih terguncang dengan hinaan dan tuduhan yang ditujukan kepada dirinya dan keluarga. Maka dari itu, Acerbi berupaya untuk kembali ke situasi normal dan telah melanjutkan latihan. Akan tetapi mengatasi pertikaian buruk itu tampaknya membutuhkan waktu tambahan, di mana sang pemain sangat ingin menjelaskan semuanya kepada Pers. Namun pihak klub menasihatinya untuk tetap diam saat ini, dan menunggu hingga saat yang tepat untuk menceritakan versinya sendiri tentang kejadian tersebut kepada publik. Acerbi harus melanjutkan aksinya pada hari Senin ketika Inter menjamu empoli di San Siro, dengan Ultras Nerazzurri akan menyuarakan dukungan mereka terhadap pemain asal Italia tersebut. Inter Milan dikabarkan tengah menyiapkan kontrak baru untuk pelatih Simoni Inzaghi hingga 2027. Seperti dilansir Gazeta Delosport, yang melaporkan bahwa penandatanganan kontrak baru Inzaghi secara resmi akan dilakukan setelah Inter memastikan gelar skudeto musim ini. Nerazzurri kini mempersiapkan pembaruan kontrak untuk yang ketiga kalinya buat Inzaghi, setelah sebelumnya sang juru taktik menandatangani kontrak baru pada bulan Juni 2022 dan September 2023. Inter tidak ingin terburu-buru mengikat masa depan Inzaghi mengingat mereka masih menunggu momen yang tepat. Yakni setelah Inter memenangkan skudeto ke-20 mereka sekaligus menjahit bintang kedua di Jersey Club. Manajemen Nerazzurri ingin memberi penghargaan kepada pelatih kelahiran Piacenza tersebut dengan kontrak baru yang lebih panjang dari sebelumnya. Jika Inter bisa menyapu bersih empat laga berikutnya, maka penandatanganan bisa dilakukan setelah laga derby Milan, seperti yang diimpikan oleh para penggemar. Nerazzurri tentu saja tidak ingin kehilangan Simone Inzaghi, sosok yang memimpin kesuksesan Inter dalam beberapa tahun terakhir. Dan kali ini Inter siap memberikan kontrak baru berdurasi 2 tahun hingga 2027, beserta opsi perpanjangan 1 tahun dengan kenaikan gaji yang akan diterima sang pelatih. Back sayap Inter Milan, Juan Cuadrado sangat ingin kembali beraksi meskipun masa depannya tampak berada jauh dari klub. Seperti diketahui, Cuadrado menjalani sebagian besar musim ini dengan berada di ruang pemulihan. Namun kembalinya back asal Kolombia tersebut tampaknya akan segera terjadi, dan dirinya siap memberikan kontribusi untuk Inter di sisa musim ini sebelum merayakan skudeto. Akan tetapi FC Inter News menegaskan bahwa Inter tetap tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Selain itu, Nerazzurri telah merekrut Tajon Bucanan pada bulan Januari sehingga menjadikan Cuadrado surplus terkait kedalaman skud. Laporan mencatat, Cuadrado bisa melanjutkan karirnya di Turki usai dikabarkan mendapat dua tawaran dari Super League Turki. Cuadrado berbagi agen yang sama dengan mantan striker Inter Edin Zeko yang bergabung dengan Venerbahce pada musim panas lalu. Oleh karena itu, sang agen dapat meniru langkah tersebut dengan mencari akomodasi baru untuk salah satu kliennya di Turki. Namun dan bagaimanapun, mantan pemain Juventus tersebut akan berusaha mengakhiri tugasnya di Inter dengan cara terbaik seperti apa yang telah dilakukan Edin Zeko. Klub papan atas Italia, AC Milan dikabarkan telah menemukan sekutu dalam upaya mereka untuk mendaratkan ke Prenturam, yakni dalam bentuk saudaranya, Marcus Turam. Menurut Gazeta Dello Sport, yang melaporkan bahwa Rossoneri kini muncul sebagai kandidat serius untuk merekrut jasa ke Prenturam yang saat ini memperkuat Nais. Gazeta meyakini bahwa klub Ligi 1 Perancis tersebut meminta 40 juta euro untuk melepaskan aset berharga mereka. Meski demikian, Rossoneri akan mencoba menegosiasikan diskon dengan mengandalkan situasi kontrak sang gelandang yang akan berakhir pada tahun 2025. Selain itu, Milan berharap bisa menghindari perang penawaran dengan klub Eropa lainnya, sehingga mereka akan berusaha mendapatkan dukungan dari Marcus Turam. Laporan menjelaskan bahwa striker Inter tersebut akan dengan senang hati bisa bermain di kota yang sama dengan sang adik. Maka dari itu, bantuan Marcus kemungkinan akan menguntungkan Rossoneri jika dia berhasil meyakinkan ke Prent untuk bergabung dengannya di kota Milano. Klub asal ibu kota Italia, Lazio dikabarkan siap bersaing dengan Inter untuk mendapatkan tanda tangan striker Genoa Albert Gutmundson. Menurut La Republika melalui FC Inter News, Bianco Celesti sedang menargetkan Gutmundson untuk musim depan setelah sang striker menjadi salah satu pemain yang bersinar di Serie A. Dalam seminggu terakhir, beberapa sumber mengklaim bahwa Inter memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangan bintang Islandia tersebut. Kendati demikian, Nerazzurri masih harus mencapai kesepakatan dengan Genoa yang mematok harga di antara 30 hingga 35 juta euro. Namun di sisi lain, Lazio menilai angka tersebut masih terlalu berlebihan, sehingga Bianco Celesti juga sedang memantau pemain muda Inter, Valentin Carboni. Pemain berusia 19 tahun itu menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Monza, dan Inter bisa menentukan masa depan gelandang serang tersebut dalam beberapa minggu ke depan. Penjualan dengan opsi pembelian kembali merupakan solusi potensial, di mana Inter telah menerapkan formula ini melalui Giovanni Fabian yang bergabung dengan Bologna pada musim panas lalu. Klub asal Perancis, Marseille bisa dengan terpaksa mengontrak striker Interwek in Korea secara permanen di musim panas mendatang. Menurut Gazeta Delosport, yang mencatat paradoks yang dihadapi klub Ligue 1 Perancis tersebut. Korea bergabung dengan Marseille pada musim panas lalu dengan kesepakatan pinjaman awal. Namun pinjaman tersebut mengandung potensi kewajiban bagi Marseille untuk mengontrak Korea secara permanen di akhir musim. Jika Marseille lolos ke Liga Champion musim depan, maka mereka harus mempermanenkan sang striker. Dan saat ini, Marseille hanya tertinggal 4 poin dari posisi keempat klasemen Ligue 1, sehingga besar kemungkinan mereka lolos ke Liga Champion musim depan. Sementara itu, Marseille juga masih berada di Liga Eropa, dan ini adalah peluang lain bagi mereka untuk mencapai kompetisi klub top Eropa tersebut. Lolos ke UCL tentu saja akan menjadi hal yang diinginkan Marseille, tetapi hal itu juga mempunyai satu sisi negatif. Sederhananya, Marseille tidak berniat mengontrak Korea secara permanen dikarenakan sang striker belum mampu mencetak gol ataupun asis di Liga Prancis sejauh ini. Laporan mencatat bahwa performa Korea bersama Marseille bahkan lebih buruk dibandingkan saat di Inter. Marseille dipastikan akan merekrut pemain yang sebenarnya tidak mereka inginkan jika mereka lolos ke Liga Champion. Di sisi lain, Inter tentu saja berharap tim Prancis itu lolos ke UCL mengingat Nerazzurri tidak akan tertarik untuk kembali berurusan dengan masa depan Korea pada musim panas mendatang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!